Pusat Polisi Militer atau PUSPOM TNI terus mendalami aliran dana komando di lingkaran kasus dugaan suap Kepala Basarnas. Lalu, sejauh mana pengusutan aliran dana komando akan dilakukan? Kata Komandan PUSPOM TNI, Marsekal Muda R. Agung Handoko, jajarannya masih fokus melakukan pemeriksaan terhadap Henry Alviadi. PUSPOM TNI melakukan pemeriksaan tersebut dengan berpatokan pada laporan yang ada, baik laporan dari polisi maupun KPK. Agung juga menyebut pihaknya akan terus berkoordinasi ketat dengan KPK. Tentunya kita akan membangun semaksimal mungkin permasalahan yang ada ini dengan terus berkoordinasi ketat dengan KPK. Sementara terkait pengusutan aliran dana komando, Agung enggan membeberkan sejauh mana akan didalami. Ia hanya menyebut bahwa koordinator administrasi Kabasarnas, Letkol Afri, diduga menerima uang dari swasta hingga 1 miliar rupiah. Uang itu diduga diterima Afri atas perintah Kepala Basarnas atau yang disebut dana komando. Dana komando ini diduga merupakan sebuah kode transaksi yang mereka lakukan. Dana komando itu diklaim sebagai hasil profit sharing atau pembagian keuntungan. Kini kasus dugaan suap di lingkungan Basarnas itu telah dialihkan dari KPK kepada Puspom TNI. Puspom TNI juga telah menetapkan Henry dan Afri sebagai tersangka kasus dugaan suap. Keduanya juga sudah ditahan dan ditempatkan di instalasi tahanan militer milik Puspom Angkatan Udara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!